Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolitoli mengumumkan hasil tes tertulis bagi panitia pemungutan suara yang sebelumnya digelar secara serentak di 10 kecamatan diantara yang lulus pada seleksi PPS itu didominasi para aparatur desa Pada pelaksanaan tes tertulis yang digelar KPU Kabupaten Tolitoli yang bekerja sama dengan panitia pemilihan kecamatan di 10 kecamatan akhirnya menetapkan sebanyak 615 masuk tahap seleksi wawancara dimana merupakan tahap akhir dari seleksi perekrutan PPS pada pilkada tahun 2020 Pengumuman yang ditempel langsung melalui papan pengumuman di kantor KPU setempat seluruhnya merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak KPU yang disesuaikan berdasarkan ranking nilai yang diraih setiap peserta Dari hasil tes tertulis yang diumumkan sebagian besar merupakan para aparatur desa yang mencoba keberuntungan untuk menjadi tenaga ad hoc sebagai penyelenggara pada tingkat desa Sementara itu Komisioner Divisi Parmas dan SDM KPU Kabupaten Tolitoli mengatakan dari hasil pengumuman sebanyak 12 desa tidak memenuhi kuota namun demikian tidak merubah pada seleksi tahap wawancara yang sudah diagendakan Meski di sebagian besar desa dan kelurahan yang tercukupi kuotanya menandakan tingginya animo masyarakat untuk menjadi tenaga ad hoc pada penyelenggara di tingkat desa maupun kelurahan namun dipastikan pada seleksi wawancara pihak KPU akan lebih selektif lagi untuk memilih penyelenggara yang berintegritas profesional dan tetap menunjang tinggi netralitas Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satrianiswa TV News melaporkan Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satrianiswa TV News melaporkan Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satrianiswa TV News melaporkan